Baiklah, jadi bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat company resin ini Yang pertama itu adalah resin benih Jadi ini adalah merupakan bahan pertama dalam pembuatan resin Yang kedua kita menggunakan katalis Yang digunakan untuk sebagai pengeras dari resin terpenuh Dengan perbandingannya 1 banding 3 persen Yang ketiga itu ada anti-bubble Anti-bubble ini digunakan agar tidak ada gelenggung di dalam resin Terus ada cetakan Cetakan yang kita gunakan adalah cetakan pencetup senyum Dan sehingga ada sampel-sampel yang diisi di dalam resin Kemudian ada amplas yang terakhir itu sebagai pengeras yang pertama itu menggunakan amplas yang paling kasar Ukuran 240 Terus menggunakan amplas yang tidak terlalu kasar Ukuran 500 Dan yang terakhir menggunakan amplas yang terakhir Kita akan membuat tutorial membuat tutorial membuat pengeras yang terakhir Itu yang pertama kita mulai mencampurkan resinnya sama sekali Ini sekitar secukupnya Sebuah dengan pengerasan yang terakhir Dan yang kedua adalah Membeli detalis Tujuan katalis ini Itu untuk sebagai pengeras Dan perbandingannya adalah satu perbandingan Setelah itu Baru diaduk dengan rata Dan untuk cara pengandungnya ini harus pelan-pelan Apabila resinnya kebanyakan Itu semakin cepat dalam proses pengeringan Akan tetapi hasilnya tidak baik Jadi untuk percampuran katalis Sama resinnya harus takaran yang pas Apabila katalisnya sudah tercampur Bersama resinnya rata Baru kita menggunakan antibubble Itu tujuannya adalah Untuk menghilangkan gelembung-gelembung yang ada di besin Itu perbandingannya adalah Satu seratus berbanding satu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentu saja Antara cat pressing, katalis, antibubble Baru kita Memasukkannya ke dalam cetakan yang berbahan silikon untuk lapisan pertama itu kira-kira setengah dari cetakannya dan ditunggu sampai setengah keras atau setengah kering dan matikan antara cat resin katalit samband t-bubble baru kita memasukkannya ke dalam cetakan yang berbahan silikon untuk lapisan pertama itu kira-kira setengah dari cetakannya dan ditunggu sampai setengah keras kemudian dilakukan dengan cara hati-hati agar setelah itu mulai kita membuat lapisan keduanya selamat menikmati 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 setelah itu kita tunggu sampai dia mengering kita lepas dari tempat yang berbahan silicon ini tadi dan jadinya akan begini seperti ini selamat menikmati